Dua peserta, sambil menunggu, ya lebih jelas Bu. Mbak yang daftar berapa Mbak? Coba sebentar saya tanya Pak Risa. 171, Pak. Anu ya, nggak banyak ya. Lumayan sih, tapi... Kita tunggu 100 ya, coba ya. Iya, tunggu 100. Oh, nggak bisa muncul semua ya ternyata ya. Oh, nggak ada nih. Sambil kita buka dengan video ya, Pak. Iya, iya, Mbak. Iya. Sambil kita buka dengan video ya, Pak. Berkarya pada nusabangsa. Sambil kita buka dengan video ya, Pak. 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 Kami datang dari biotek Indonesia Siap berkarya pandan dosa bangsa Membawa perubahan untuk kebaikan Dengan keinginan utama Dengan semangat bekerja Dengan penuh keikhlasan Tak pernah kenal lelah dan maju terus Utamakan pelayanan Hebat di ruang yang ada Kami pasti tumbuh sempur Rintangan tak mengalangi Semua pasti dilalui Maju terus, maju terus Biotek Dengan semangat bekerja Dengan penuh keikhlasan Tak pernah kenal lelah dan maju terus Utamakan pelayanan Hebat di ruang yang ada Kami pasti akan bertumbuh sempur Rintangan tak mengalangi Rintangan tak mengalangi Semua pasti dilalui Maju terus, maju terus, maju terus Jangan lelah dan 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 maju terus Di ruang yang ada Kami pasti tunggu sempur Rintangan tak mengalangi Rintangan tak mengalangi Semua pasti dilalui Maju terus, maju terus Maju terus Biotek Dengan semangat bekerja Dengan penuh keikhlasan Tak pernah kelola dan maju terus Kutamakan pelayanan, hebat di ruang yang ada Kami pasti akan bertumbuh semu Rindangan tak menghalangi, semua pasti dilalui Bagi terurut bioten Terima kasih 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 jurusan biologi, mungkin majernya microbiology di Universitas Indonesia. Di tahun 2007, beliau melanjutkan S3 untuk studi dengan program yang sama, biologi microbiology di Universitas Indonesia. Mengenai profesi dari tahun 1997 sampai sekarang, alhamdulillah beliau masih menjabat di Pusat Teknologi Bioindustri, Kedeputian Teknologi Agroindustri dan Biotehnologi BPPT. Baik, dipersilahkan untuk Ibu Dr. Silvau menyampaikan materi. Penyampaian materi kita beri 20 menit ya Ibu. Terima kasih Ibu Ayy, Mbak Sara, Pak Siswo, dan kemudian pengurus KBI yang lain, Bapak-Ibu peserta. Terima kasih sudah hadir di sini, menguangkan waktu untuk berdiskusi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mulai sekarang. Maaf Mbak Sara, saya share screen atau Mbak Sara yang share screen? Kalau tadi kan enggak berhasil share screen-nya. Saya coba. Oh iya, bisa coba dulu ya Bu ya. Saya coba saja yang share ya. Oke. Ya, sambil saya carikan. Ya, terima kasih Bu. Bisa terlihat? Sorry, Mbak Sara. Bisa Bu, bisa. Oke, oke. Oke, pakai file dari saya saja ya. Oke. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Saya akan coba mulai untuk hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang sebetulnya tidak tiba-tiba juga. Tapi memang tidak ada yang bisa mengantisipasi pandemi tentunya ya. Tidak ada yang siap dengan situasi pandemi. Nah, kemudian salah satu hal penting yang bisa apa namanya menjegah penyebaran itu adalah pemakaian APD, alat pelindung diri, atau yang kita sebut juga hazmat ground, atau PPE ground, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah sama. Jadi, alat pelindung yang kita gunakan untuk menghindari kita terinfeksi dan menghindari kita menjadi agen pensisi. Nah, untuk ini kami di pusat teknologi bioindustri mencoba untuk mengkaji apa namanya persyaratan yang dibutuhkan untuk alat pelindung diri yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh WKU. Jadi, terutama APD yang akan digunakan oleh para petugas medis yang berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19. Jadi, seperti yang Bapak-Ibu sudah ketahui, kita ketahui bersama banyak sekali terdapat di jurnal, di media, dan lain-lain bahwa virus COVID-19 ini ditransifikan melalui kontak. Dan kemudian bisa juga melalui droplet, dan yang terakhir aerosol. Nah, tenaga medis yang langsung berhadapan dengan pasien COVID-19 yang menangani mereka langsung, itu merupakan orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Jadi, karena adanya kontak langsung tadi. Nah, selain resiko tinggi untuk tertular, tenaga medis ini juga merupakan, maaf, agen. Jadi, kalau kita bisa sebutkan agen penransmisi. Jadi, kalau kita review, kita refresh ingatan kita pada awal-awal 90-an atau 80-an akhir, ketika HIV AIDS itu baru mulai marat, maka ada kasus-kasus yang saya ingat itu salah satu kasus adalah seorang dentis yang secara tidak sadar dia mentransmisikan, menginfeksi pasien-pasiennya. Jadi, dokter didi ini dia tidak sadar dia terinfeksi HIV. Kemudian, dia mentransmisikannya kepada pasien yang lain. Jadi, kalau tidak salah ada beberapa puluh pasien yang terinfeksi karena tidak menyadari bahwa si dokter didi ini menjadi agen peninfeksi. Jadi, itu yang juga harus dihindari. Jadi, untuk tenaga medis ini selain resikonya paling tinggi, juga dia menjadi salah satu area untuk mentransmisikan virus ini. Jadi, itulah sebabnya mengapa harus dibekali oleh APD, Personal Productive Equipment atau Alat Pelindung Diri. Nah, jadi WHO sebagai lembaga dunia yang berduduk di bidang kesehatan, itu sudah membuat aturan untuk PPE atau APD yang harus digunakan oleh tenaga medis untuk menangani saat menangani pasien. Untuk mencundari terinfeksi dan juga tadi sudah tersebut menjaga transisi. Jadi, aturan dari WHO ini memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk jenis dan kualifikasi alat pelindung diri. Dan kemudian aturan WHO ini diadopsi oleh Kementerian Kesehatan untuk guiding, guidance alat pelindung diri yang akan digunakan oleh tenaga medis di Indonesia. Jadi, kita tahu bahwa ukuran virus itu kan sangat kecil. Jadi, dengan ukurannya yang kecil itu, dia dengan mudah untuk berterbangan, ditransmisikan. Jadi, apalagi kalau dengan adanya COVID-19, salah satu sintom atau penderita COVID-19 itu kan flu. Yang seringkali melakukan bersin, batuk, dan itu merupakan salah satu jenis mekanisme penularan. Jadi, kalau menurut beberapa riset, beberapa jurnal, droplet atau yang disebabkan oleh batuk atau bersin seorang penderita COVID-19 atau OTG yang memiliki virus di dalam tubuhnya itu bisa mencapai jarak sampai dengan 4,5 meter. Dan itu ketika si droplet itu bertahan, terkena hindak di permukaan, itu bisa tahan dalam waktu yang lumayan lama. Jadi, ketika nanti ada kontak, itu ada risiko untuk terinfeksi. Oleh sebab itu, sekali lagi alat pelindung diri ini penting bagi para petugas medis. Jadi, ada berita baik di awal Juni atau di akhir Mei ini, APD yang tekstilnya, bahan tekstil yang akan digunakan oleh APD yang diproduksi oleh FreeTex, itu lulus uji yang ditetapkan oleh WHO untuk APD atau PPE gaun. Kelasnya kelas 3, kemudian sesuai dengan standar ISO 16604. Nah, kemudian dengan demikian maka kelas yang dimiliki, kualifikasi yang dimiliki oleh tekstil APD keluaran FreeTex ini lebih tinggi tingkatannya daripada yang ditetapkan oleh WHO. Jadi, kalau tidak salah itu untuk COVID-19, kelasnya kelas 3 sesuai dengan, eh sorry, kelas 2 yang ditetapkan oleh WHO untuk ISO 16604. Tapi kemudian untuk FreeTex, produk FreeTex ini, dia lolos di kelas 3. Jadi, Alhamdulillah kita sudah berpisah mandiri untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan APD yang terus meningkat dari waktu-waktu seiring dengan pandemi yang juga mengalami peningkatan kasus-kasusnya. Nah, kemudian CDC juga memiliki, mengeluarkan guidance untuk APD atau PPE gaun untuk COVID-19, tapi kurang lebih semua sama kualifikasinya. Nah, kemudian selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ternyata permintaan APD dari negara-negara lain itu juga meningkat. Jadi, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi, kalau kita lihat bahwa di bulan Januari-Februari 2020, nilai ekspornya itu mencapai lebih dari 70 juta USD. Kemudian terjadi peningkatan permintaan APD sebesar 27, sekian persen. Jadi, cukup signifikan. Jadi, ini merupakan peluang untuk industri-industri tekstil beralih sementara untuk memenuhi, berimprovisasi produknya agar bisa memenuhi kebutuhan APD yang secara global itu meningkat. Jadi, ini merupakan kesempatan. Yang sangat disayangkan adalah kita, Indonesia, belum memiliki laboratorium yang bisa melakukan uji penetrasi ketahanan terhadap mikroba yang merupakan salah satu persyaratan, salah satu bentuk pengujian untuk tekstil yang akan digunakan sebagai APD. Jadi, kita belum punya. Jadi, yang kemarin dilakukan oleh SRITEX itu adalah mengirimkan sampelnya ke web yang ada di New York. Dan itu butuh waktu serta butuh biaya yang relatif tinggi. Tidak semua perusahaan tekstil mampu untuk melakukan pengujian dengan biaya tinggi tersebut. Jadi, ini sekali lagi merupakan keharusan kalau saya boleh bilang bahwa pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga yang punya kemampuan atau punya kontribusi untuk bisa mewujudkan suatu lab yang bisa mengakomodir, memberikan pelayanan pengujian terhadap APD tekstil. Tekstil yang akan digunakan sebagai APD maksud saya. Jadi, kalau kita lihat seperti saya sebut tadi, dari delapan perusahaan tekstil awalnya yang memiliki bisnis di bidang APD, sekarang sudah mencapai 73 perusahaan. Jadi, banyak perusahaan tekstil yang sekali lagi bersalih untuk sementara ini memprioritaskan, mengoptimalkan produknya untuk tekstil APD. Nah, kemudian ketentuan untuk APD, ini sudah saya sebut di depan tadi, itu mengacu pada ketentuan atau standar yang ditetapkan oleh WHO. Jadi, WHO ada standar yang kemudian diadop, digunakan oleh banyak negara sebagai standar untuk APD yang digunakan tenaga medis untuk menangani COVID-19. Dan ini juga diadop oleh Kementerian Kecehatan Republik Indonesia. Jadi, alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh tenaga medis yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 itu terdiri antara lain, menurut standar pemenkes, adalah masker bedah, kemudian ada respirator, ada bagel, ada freshfield, kemudian ada sarung tangan, ada sarung tangan bedah, kemudian ini gaun sekali pakai, PPE gaun, yang bahan-bahunya ini tekstil, yang kemudian di salah satu penukai yang adalah free text tadi, kemudian ada cover all medis yang disposable, kemudian ada juga heavy duty apron, ini untuk biasanya bahannya latex khusus untuk tenaga medis yang melakukan tindakan medis tertentu. Kemudian ini juga satu boot anti-air waterproof boot yang juga untuk penanganan-penanganan khusus. Ini adalah jenis-jenis APD yang harus digunakan oleh tenaga medis, tentunya tidak semuanya harus digunakan, tergantung pada jenis penanganan yang dilakukan. Jadi kalau tidak salah untuk pemasangan respirator dan segala macam yang berhubungan dengan adanya percikan darah dan lain-lain, cairan tubuh dan lain-lain dari pasien itu maka tenaga medisnya harus dilengkapi antara lain dengan goggles dan face shield. Jadi tergantung dari penanganan yang dilakukan. Kemudian untuk gaun sekali pakai, jadi ada yang disposable gaun, disposable cover all, juga ada yang gaun yang bisa dipakai, yang tidak disposable, yang bisa dicuci kemudian dikenakan kembali. Dan masing-masing itu punya standar kualifikasi tertentu untuk tekstil yang digunakan. Kemudian secara umum, kualifikasi yang dibutuhkan untuk tekstil yang akan digunakan sebagai APD adalah pertama tahan terhadap penetasi cairan darah, cairan tubuh, dan juga mikroorganisme. Jadi tentunya tanah-tanahan medis itu sekali lagi melakukan penanganan tertentu yang memungkinkan terjadinya keluarnya cairan darah, cairan tubuh, dan kemudian ada mikroorganisme yang mungkin ada di dalam cairan tersebut, body fluid. Jadi itu yang menyebabkan harus digunakan APD. Kemudian tekstil yang akan digunakan itu juga harus tahan terhadap aerosol, airborne, dan partikel padat. Dan ini yang paling penting lulus terhadap uji penetrasi mikroorganisme dalam hal ini, kalau yang tadi kelas 3 tadi lulus terhadap atau tahan terhadap penetrasi bakteriofak. Jadi apa namanya, analog dari virus COVID. Jadi bakteriofak, kalau nggak salah nama jenisnya adalah VX174, bakteriofak. Jadi tekstil itu harus tahan terhadap penetrasi bakteriofak, VX174. Kemudian ini, jadi untuk overall medis juga sama, tahan terhadap penetrasi cairan darah, virus, dan kemudian tahan terhadap airosol, airborne, dan partikel padat. Ada banyak standar untuk tekstil yang akan digunakan sebagai APD, tapi kurang lebih prosedur pengujiannya maupun kualifikasinya itu kurang lebih sama. Nah, kami di bioindustri waktu itu kemarin-kemarin ini mengkaji standar yang dikeluarkan oleh European Union untuk APD. Jadi untuk European Union itu standarnya adalah N1416, yang kurang lebih juga nama setara dengan ISO 16604. Nah, kemudian standar kemudiannya itu apa namanya, ketahanan, tes ketahanan si tekstil terhadap agen penginfeksi. Jadi, dalam hal ini di N1416 yang digadikan agen penginfeksi atau mikrobaik uji yang digunakan itu adalah Staphylococcus aureus. Dan untuk ISO 16604, ini mikrokosilis yang digunakan adalah VX174 bakteriosa. Dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian itu juga kurang lebih similar sama. Jadi, ini untuk ISO 16604 itu adalah mikroorganis Ujina bakteriosa yang ukurannya itu lebih kecil dari ukuran virus COVID-19. Jadi, kalau ukuran virus COVID-19 itu 0,125 mikrometer. Kalau bakteriosa VX174 ini ukurannya 1 per 5-nya kurang lebih dari ukuran si COVID-19. Kemudian, kalau di N14126 itu yang digunakan adalah mikroorganismenya Staphylococcus aureus yang ukurannya jauh lebih besar dibanding dengan ukuran virus COVID-19. Nah, ini alatan pengujian yang digunakan. Jadi, pada prinsipnya pengujian ini adalah melakukan simulasi bagaimana cairan tubuh dan kemudian mikroorganismenya itu dipaparkan kepada suatu sampel teksil. Kemudian, diberi tekanan tertentu dan dilihat apakah mikroorganismenya atau cairan tubuh buatan artifisial itu bisa melakukan penetrasi terhadap teksil. Jadi, teksilnya itu kembus atau tidak. Jadi, prinsip pengujiannya kurang lebih sama. Nah, mikroba ujinya, kalau sudah saya sebutkan tadi, yang digunakan adalah Staphylococcus aureus kemudian berdak periopak. Tapi juga ada standar, kalau tidak salah, ASM yang menggunakan bacillus sebagai mikroorganismen ujinya. Jadi, bacillus ukurannya lebih besar lagi. Nah, prosedur pengujiannya kurang lebih seperti ini. Jadi, pada peralatan tadi, itu sampel teksilnya dipasangkan pada alat uji. Kemudian, ada medium agar yang digunakan sebagai pembuktian apakah mikroba ujinya itu loss atau bisa melakukan penetrasi dari teksil atau tidak. Jadi, ada peralatannya kurang lebih tadi. Ada ring untuk memasang sampel. Kemudian, ada certain table yang kemudian dibaliknya itu ada mediumnya. Kemudian, sampel ini diberi, diinokulasikan dengan mikroorganis uji yang bisa dilarutkan di dalam cairan media ataupun cairan yang merupakan simulasi dari cairan tubuh seperti artificial blood dan lain-lain. Kemudian, nanti dilihat apakah tadi mikroba yang diinjektsikan ini bisa loss dari sampel teksil kemudian dia tumbuh menembus ke medium agar yang digunakan. Jadi, nanti di akhir kemudian itu jumlah mikroorganisme dihitung, kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk bisa mengetahui jenis kelas atau menempati kelas berapa si teksil di jimadi. Jadi, sorry. Sorry. Apa namanya, potensi kemudiannya kurang lebih seperti ini teksil yang akan digunakan sebagai medical protective clothing atau APD itu harus tahan terhadap penetrasi dari darah, cairan tubuh dan agen penginfeksi. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan apakah teksil itu tahan terhadap faktor-faktor yang menentukan bagaimana cairan tubuh atau mikroorganisme itu bisa tembus atau tidak itu antara lain adalah tegangan pemukaan dari cairan tubuhnya kemudian psikositis dan polaritas dari cairan tubuh cairan tubuh itu jadi di alat ini di prosedur pemukian kita akan mensimulasikan segangan permukaan kemudian psikositis dan polaritas dari si cairan tubuh yang mengandung mikroorganisme jadi nanti di prosedur pemukian di mikroorganisme ini diinjektifkan ke sampel teksil itu dengan tekanan tertentu yang menggambarkan tekanan atau tipat-tipat surpestension dan lain-lain dari si cairan tubuh kemudian nanti dilihat apakah sampel teksil ini tahan terhadap apa namanya penetrasi memiliki penetrasi karena ada penetrasi mikrober yang terdapat di cairan tubuh dan cairan tubuh sendiri nah jadi untuk klasifikasi berdasarkan hasil ini ini ada beberapa kelas kalau menurut TN 46 itu ada 6 kelas kalau berdasarkan tekanan yang digunakan salah satu ujian kemudian kalau berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk si mikroorganisme ini bisa melakukan penetrasi teksil itu juga ada 6 kelas sedangkan rasio penetrasi itu ada 3 kelas nah untuk yang ISO 16604 yang ini yang apa namanya diikuti oleh seriteks kemudian seriteks itu lolos di sini masuk ke kelas 3 itu ketahanan jadi persil yang diunjikan itu harus memiliki ketahanan terhadap penetrasi terbohon atau kemudian yang menggunakan mikroba ujinnya bakterio P1C 174 ini ini ada juga beberapa pembagian kelas kemudian kriteria berdasarkan standar ISO untuk teksil APD nah untuk institusi yang memberi layanan kemudian untuk dalam mejeri itu ada laboratorium sentral di CDP yang keputuran teman-teman tim yang dilakukan oleh teman-teman tim di PTB ini tapi ternyata setelah hubungi sampelnya jadi mereka hanya terima sampel tapi kemudian sampelnya dikirim juga ke Amerika jadi pengujiannya dilakukan di Amerika ini juga sama yang di Canlabs itu juga melakukan penerimaan sampel tapi sekali lagi sampelnya dikirim ke luar dan dilakukan pengujian di dalam negeri kemudian ada yang selap itu juga menerima sampel teksil untuk APD tapi sekali lagi juga takut kemudiannya tidak dilakukan di sini nah untuk pengujian ini tetap teripan dengan sertifikasi maka kalau untuk uji yang mengikuti TN 14 126 sertifikasinya itu ada di Eropa sedangkan kalau ini jadi ini tempatnya Bu Ali kalau misalnya untuk SNI sebetulnya BFN bisa memberikan sertifikasi nah kami coba lusur untuk APD belum ada SNI tapi untuk masker medis itu sudah ada FFI dari BFM yang mengacu pada F21 sekian jadi yang kalau misalnya nanti beberapa ibu melihat ada tulisan BFE di masker medis maka itu singkapan dari bacterial filtration efisiensi jadi efisiensi masker itu ketahanan masker itu untuk menahan filtrasi bakteri jadi kalau makin besar prosentasenya BFE 99 berarti dia bisa menahan filtrasi bakteri sebesar 99% jadi makin besar BFE makin tinggi kualitas masker kalau betulnya kalau yang untuk masker kalau gak salah tritex itu dia punya BFE 95 kalau tidak salah 94 jadi 94% jadi cukup baik untuk digunakan sehari-hari untuk jadi yang kemasyarakat umum bukan penatian medis kalau penatian medis mungkin harus di atas 95 BFE apalagi yang melakukan pasien covid jadi untuk FNI yang sudah ada itu untuk APD yaitu untuk jenis masker dan sarung tangan yang digunakan untuk APD itu juga sudah ada yang yang mengatuh juga pada ISO dan ASM ini FNI yang untuk masker dan paru tangan nah kemudian untuk dari paparan yang tadi sudah saya sampaikan itu sebetulnya bisa disimpulkan bahwa kita sebetulnya bisa untuk melakukan uji ketahanan terhadap penetrasi uji ketahanan tekstil terhadap penetrasi bakteri ataupun mikroorganisme bakteri otak dan lain-lain itu sesuai dengan standar yang kita acu mau itu standar European Union IN atau standar ISO ASM dan lain-lain selama ada laboratorium yang biosafety levelnya itu tingkatan biosafety level 1 kemudian ada alat uji alat uji tadi yang sudah saya lihat perlihatan gambarannya itu tadi harganya bervariati memang jadi teman-teman sudah coba searching kalau yang termahal itu bukan termahal yang kisarannya itu range-nya memang sangat besar kalau yang ditemukan teman-teman itu yang paling mahal kalau tidak salah 20 ribu dolar US harganya jadi memang mungkin itu kendalanya harga alatnya agak mahal kemudian mikroorganisme ujinnya itu sebetulnya bisa tadi berbagai macam bisa tadi yang bakteri ada spasil lokokus Aureus yang paling banyak digunakan kemudian ada yang juga menggunakan basilis dan untuk standar WHO itu adalah bakteri ovak VX174 kemudian juga dibutuhkan MDM yang susceptible yang bisa melakukan pemujian tersebut dan ini yang penting yang nomor 5 adalah sertifikasi karena nanti apa namanya industri yang akan melakukan pemujian itu tentunya membutuhkan sertifikasi untuk bisa menentukan apakah produk mereka memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Kemenkes kemudian kebutuhan lain seperti media alat genas bahan dan penujian dan lain-lain itu juga yang standar digunakan jadi medianya kalau media yang digunakan kalau tidak salah itu ada LD ada NA dan lain-lain yang biasa sudah biasa kita gunakan tidak ada media khusus kemudian alat gelas juga umum general dan bantu pengujian yang lain juga ini bahan-bahan yang biasanya memang standar dimiliki oleh lab mikrobiologi jadi kalau kami sudah pelajari ini memungkinkan untuk dilakukan di dalam negeri dan kalau kita mampu melakukan ini maka selain kita akan apa namanya memberikan layanan pengujian kepada industri yang memang ingin memproduksi aksil yang masuk kualifikasi untuk juga kita bisa memberikan fasilitas untuk apa namanya lembaga-lembaga atau institusi R&D yang ingin mengembangkan produk jadi untuk tekstil yang punya peruntukan khusus untuk peruntukan khusus itu bisa kita bantu nantinya bisa dibantu dengan adanya lembaga pengujian persertifikasi dalam negeri yang lebih mudah diakses dan juga kemungkinan biayanya jauh lebih rendah daripada kalau kita kirimkan pengujiannya ke luar negeri jadi itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk apa namanya ya memberi bertukar pikiran supaya kita bisa lebih siap lebih mampu untuk melakukan uji mandiri oke saya rasa cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh saya kembalikan ke Bu Ay silahkan Bu Ay baik terima kasih kepada Ibu Dr. Silva yang telah menyampaikan materi kepada Bapak Ibu Saudara peserta jika ada pertanyaan kepada Ibu Silva dapat disampaikan melalui chat atau Q&A future Q&A untuk dapat kita tampung terlebih dahulu kita memberikan apresiasi atau applause virtual applause ini kalau online kepada Ibu Silva yang telah memberikan materi pencerahan tentang uji ketahanan bahan tekstil APD terhadap penetrasi mikroba sesuai standar IN 14126 kita menginjak ke sesi berikutnya mengenai sesi info produk dari PT PAL filtration oleh Bapak Adam Aradea beliau ini adalah sales manager dari laboratory PT PAL filtration Indonesia dipersilahkan Bapak Adam untuk menyampaikan materinya materi ini mungkin akan disampaikan dalam waktu 10 menit ya Pak monggo Pak Bapak Adam suaranya belum terdengar Pak S buahi apa sudah terdengar ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya kepada semua pihak yang terlibat di webinar hari ini mulai dari PT ITS Indonesia KBI dan juga BSN yang akan saya share pagi ini sedikit produk informasi karena kebetulan Pak sekarang sudah menjadi salah satu partner dan rekan dari PT ITS Indonesia mohon konfirmasi Bu Aya sudah bisa terlihat presentasinya bisa Pak maka bisa dilanjut terima kasih baik jadi kembali lagi ITS dan PAL Indonesia sudah bekerjasama jadi dimulai dari akhir tahun 2019 ITS Indonesia sudah menjadi distributor untuk PAL filtration Indonesia terutama untuk produk biomolekuler untuk life science research dan momennya sangat pas karena informasi yang akan saya share pagi ini adalah tentang produk baru yang di launch oleh PAL baru-baru ini mungkin baru sekitar seminggu lepas jadi izinkan saya memulai jadi ini ini adalah produk baru dari PAL filtration yaitu Acro CREP 24 well jadi ini adalah filter plate ukuran 24 well untuk volume 7 militer yang aplikasinya biasanya digunakan untuk purifikasi protein dan juga filtrasi steril secara general di workflow protein Paul meyakini bahwa performance dari filter yang digunakan dalam plate ini adalah filter yang sangat baik dan juga bisa terintegrasi langsung kepada workflow protein yang sudah dilakukan selama ini di lab bioma masing-masing baik yang manual ataupun yang sudah menggunakan proses otomatis kami klaim bahwa produk ini adalah produk yang satu-satunya di market saat ini karena plate di 24 well ini memiliki double layer filter yang artinya sudah ada dua layer filter yaitu filter depth filter untuk proses klarifikasi dan juga filter steril jadi dari satu filter plate ini bisa melakukan klarifikasi dan sterilisasi untuk sel kultur baik itu untuk sel CO dan HEC dalam satu aplikasi tidak perlu melakukan aplikasi yang berbeda atau tahap yang berbeda untuk melakukan klarifikasi dan sterilisasi jadi diharapkan untuk membantu para peneliti ataupun yang bekerja dengan aplikasi yang terkait untuk melakukan purifikasi protein dari sel kultur secara lebih cepat jadi filternya ada dua filter defilter ukuran 0,65 mikron dan untuk filter steril ukuran 0,2 mikron sudah diuji retensi disesuai dengan ASTM F838 dan diklaim oleh tim R&D bahwa recovery untuk extracellular proteinnya lebih besar dari 90% kemasan individual packing untuk setiap plate steril sehingga dijamin kesterilannya pada saat penggunaan lalu alasannya kenapa Pol mendevelop produk ini yang pertama adalah menurut market research dari tim Pol Global ada peningkatan penggunaan jumlah kultur atau aplikasi ke sel kultur di ukuran W24 ini dan pada saat ini tidak ada cara yang mudah pada saat kita ingin memanen proteinnya seperti itu jadi pada saat ini adalah opsinya adalah si plate-nya itu di-spin dengan set refuse lalu supernatannya diambil lalu untuk melangkah sterilisasi menggunakan steril syringe filter penuh komodo mikron jadi dilakukan terpisah klarifikasi dulu dengan supernatan sorry klarifikasi dulu dengan spin dengan set refuse lalu nanti disaring lagi dengan spin sorry dengan steril 0,2 mikron atau klarifikasi bisa dengan syringe filter 0,45 lalu disaring lagi dengan 0,2 mikron untuk sterilisasi yang paling complicated atau yang paling rumit adalah dari 24 well itu cell culture-nya ditransfer ke plate ukuran 96 seperti itu jadi ini adalah workflow yang umum seperti diinformasikan oleh tim produk development kami dari sebelah kiri setelah ditumbuhkan di well 24 kulturnya untuk yang sebelah kiri biasanya adalah disentrifuse lalu setelah disentrifuse akan difilter melalui syringe 0,2 untuk sterilisasi jadi setiap well-nya akan difilter satu-satu baru setelah itu proteinnya kita dapatkan lalu di line yang di tengah adalah si plate 24 itu disentrifuse lalu divakum oleh plate yang memiliki filter 0,2 untuk sterilisasi nah yang sebelah kanan adalah yang jika menggunakan plate dari pole yang sudah ada double layer jadi dari kultur 24 24 well langsung divakum atau disentrifuse menggunakan plate dari pole langsung mendapatkan protein yang sudah diklarifikasi dan juga sudah steril seperti itu nah jadi klarifikasi dan sterilisasi dalam satu plate mengkombinasikan dua aplikasi atau dua tahap sehingga step yang harus dilakukan dalam sebuah workflow menjadi berkurang secara consumable maka dengan menggunakan plate ini akan mengurangi consumable tujuh kali lebih sedikit mulai dari syringe syringe filter dan juga tube untuk menampungnya seperti itu dan juga 100% retentive untuk steril dan juga langsung bisa diproses karena ditransfer langsung ke plate penampungan di ukuran 24 juga seperti itu ini adalah spesifikasi dari materialnya dan juga filternya jadi kita menggunakan filternya materialnya adalah hidrofilic polyethosulfone yang nama brand kami adalah support housingnya dari polypropylene untuk volume maksimal rekomendasinya adalah 7 ml jika menggunakan vakum dan 6 ml jika menggunakan sentrifugasi hold up volume atau volume yang tertinggal di filter plate untuk setiap sampel adalah sekitar 450 mikron per well ini adalah gambarnya karakteristik dari platenya sebelah kiri adalah filter platenya dari atas lalu di bawahnya adalah tampak bawah jadi jarak antara setiap well cukup jauh jadi minimalisasi kontaminan sepertinya cross kontaminan akan kecil lalu ditumpuk seperti yang di tengah gambar yang di tengah seperti seperti ini lalu di bawahnya adalah tampak dari atas ini receiver platenya yang di sebelah kanan jadi AcroPrep 24 well filter plate milik all dapat masuk secara fit ke workflow produksi protein yang ada mulai dari sterilisasi sel kultur atau sterilisasi sebelum downstream dan juga untuk sterilisasi pada umumnya dan untuk klarifikasi juga mohon mohon bantuannya Bu Sara atau Mbak Wardah untuk share video dari saya presentasinya sudah cukup selamat menikmati 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 PT ITS Indonesia sebagai authorized distributor dari Pol di Indonesia atau bisa juga kontak langsung ke saya silahkan yang mana saja yang lebih berkenan dari saya sepertinya itu saja Bu Ai terima kasih atas waktunya saya kembalikan lagi kepada moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Adam dari PT Palfiltration Indonesia yang telah menyampaikan info produk demikian juga kepada Bapak Ibu peserta jika ada pertanyaan tentang pemaparan produk bisa disampaikan juga ya Pak Adam di Q&A untuk dapat ditampung terlebih dahulu kemudian kita ke sesi kedua menginjak ke sesi berikutnya kita lihat bahwa Mbak Irvan sudah hadir sudah bisa join di acara ini mengenai sesi kedua kita akan mendengarkan mengenai perbandingan hasil inovasi karya anak bangsa untuk deteksi rapid test IgG-IGM dan swab test PCR SARS-CoV-2 sebelumnya saya akan bacakan dulu mengenai CV beliau Bapak Dr. Insinyur Irvan Faisal Master of Engineer lahir di Bogor 18 Mei 1970 mengenai pendidikan di tahun 1994 beliau menyelesaikan pendidikan S1 di teknologi pertanian IPB kemudian melanjutkan S2 2004 di Molecular Biotechnology Hiroshima University kemudian di tahun 2007 S3 Molecular Biotechnology dengan ini yang sama di Hiroshima University mengenai profesi dari 1997 sampai sekarang di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT baik untuk menyingkat waktu dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan materinya penyampaian materi 30 menit ya Pak terima kasih terima kasih baik assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi sebelumnya mohon maaf saya terlambat karena memang harus menghadiri pertemuan yang memang diminta oleh kebetulan BPPT dan saya akan menyampaikan apa yang diminta oleh teman-teman di sharing di webinar KBI DSM ini sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk presentasinya sudah Pak ini yang sesuai dengan apa yang diminta bahwa mungkin saya membandingkan beberapa hasil inovasi karya anak bangsa untuk deteksi dan swab tes karena memang saya kami terlibat BPPT dalam ini di dalam task force riset dan inovasi teknologi untuk penahan COVID dan ini beberapa sudah menjadi produk inovasi yang tidak hanya prototip tapi menjadi suatu produk industri kebetulan saya di sekretariat di TFRIC dan juga koordinator untuk sub task force yang non-PCR tetapi nanti akan saya coba menjelaskan juga untuk rapid di test dan swab tes PCR seperti ini nah kalau kita lihat bedanya tes PCR kemudian deteksi rapid itu mungkin Bapak Ibu sudah paham banget yang tentang PCR tentunya mengambil swab dari mengkoleksi swab dari tenggorokan atau mungkin dari dahak kemudian didapatkanlah RNA yang memang mengandung coronavirus gene di situ kemudian diubah menjadi DNA dan di PCR dan itu nanti bisa positif atau negatif kalau deteksi rapid tentunya menggunakan antibody test untuk mendeteksi immune respon di dalam tubuh seseorang yang terinfeksi nah diambil darahnya kemudian darah itu bisa dalam bentuk serum sampel ataupun di dalam bentuk whole blood kemudian kalau misalnya DNA terinfeksi maka antibody itu kan dihasilkan oleh sel darah putih dan bisa terikat oleh virus dan ini menjadi indikator kalau dicek antibody-nya di dalam yang terinfeksi tadi seperti itu mudahnya kemudian perbedaan lain adalah kalau misalnya tadi saya sampaikan untuk rapid gambarannya seperti ini jadi ada semacam kayak tes serologi untuk dari darah untuk IgG-Igm ini contoh IgG-Igm platform dari antibody detection itu sebetulnya banyak tidak IgG-Igm ada yang single IgM saja atau IgG saja atau berdua begini IgG dan IgM atau bahkan total jadi gabungan antara IgG-Igm ini contoh saja yang IgG-Igm seperti ini perbedaannya jadi lebih banyak kalau rapid test itu biasanya untuk tenaga kesehatan kemudian mendeteksi antibody IgG-Igm menguji pasien berisiko yang menjadi parah kemudian untuk pasien yang penapasan akut artinya memang sudah agak parah masih adakah di situ antibody-nya seperti itu karena antibody itu hanya bisa deteksi setelah onset dari sistem itu 5-6 hari lebih dari 5-6 hari mungkin sekarang kita Bapak Ibu juga sudah memahami di Indonesia baik OTG ODP PDP itu banyak juga menggunakan rapid test ini terutama di daerah-daerah yang memang tidak mempunyai fasilitas PCR lab seperti itu contoh yang studi RDT impor yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak paham informasinya ya impor itu sangat kecil sebetulnya sensitivitas ini saya ngambil rata-rata dari suatu kajian di UI ada sensitivitas studi RDT impor ini hanya 18% tetapi spesifisitasnya 92% sensitivitas artinya keakuratan kalau spesifisitas artinya dibandingkan dengan virus lain jadi tidak hanya SARS-CoV atau COVID tapi dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus lain seperti itu nah beberapa limitation dari rapid test juga ada misalnya cross-reactivity jadi cross-reactivity itu mungkin saja sebetulnya antibody-nya yang terdiri itu bukan hanya virus SARS-CoV-2 tapi bisa jadi mungkin ada virus lain yang ada di dalam tubuh kita nah ini juga menjadi salah satu limitation di dalam rapid test IGC-IGN nah kemudian beberapa banyak sekali produk-produk ADP yang yang mungkin beberapa produsennya juga sangat variasi nilai spesifisitas dan sensitivitasnya itu juga menjadi sesuatu yang apa ya membingungkan masyarakat nah oleh karena itu mungkin nanti akan saya coba jelaskan yang seperti apa sih yang produk ADP yang karya anak bangsa ini kemudian yang PCR test tentunya ini menjadi gold standar di dalam diagnostik SARS-CoV-2 ini dan dia mendeteksi virusnya langsung dan ini menjadi apa namanya yang paling akurat untuk deteksi seperti itu meskipun dia labor instansif kemudian butuh reagan dan peralatan-peralatan yang cukup mahal dan spesifik tetapi ini bisa mengurangi kesalahan ataupun false negatif false positif dari rapid diagnostic test nah ini gambaran rapid diagnostic test jadi ada sampel loading disini sampelnya bisa serum darah atau blood di drop ada namanya sampel well kemudian disini ada conjugate gate nanti ada control well dan testing well kemudian ditambahkan buffer diinkubasi sampai 15 menit paling lambat kemudian terjadi interaksi antara antigen dan antibody kalau mengecek antibody berarti kan antigen yang kita supply di dalam namanya immunochromatography paper disini seperti itu kemudian nanti ada juga tidak hanya antibody jadi detection sebetulnya ada juga antigen detection dalam bentuk immunochromatography nah dari sini nanti kalau misalnya ada apa namanya antibody di dalam tubuh kita maka akan ada garis seperti ini seperti itu dan ini ada interpretasi hasilnya kemudian untuk PCR mungkin sudah juga banyak ibu bapak memahaminya jadi dari nasoparing atau rovaring kemudian di koleksi apa namanya specimen-nya specimen-nya tentu di suhu dingin bahkan sampai 72 jam sebelum diproses lebih lanjut maksimal 72 jam untuk RNA ekstraksi seperti ini kemudian disiarkan sampai 40 cycle dengan nilai CT kurang dari 40 nah ini yang positif seperti ini yang merah nanti dilihat threshold-nya dan negatifnya seperti ini nanti jumlah copy per reaction atau CT-nya bisa dilihat nah tentu dia menggunakan gen-gen target dalam hal ini dalam bentuk primer yang sudah banyak juga diinformasikan di dunia apa ini di website dan di Google dan sebagainya seperti itu yang paling utama biasanya adalah gen A dan gen RDRV nanti akan saya jelaskan tentang gen-gen ini dan ini yang menjadi apa namanya gen target untuk pembuatan PCR SARS-CoV-2 kemudian nah ini mungkin kita bisa membandingkan antara dua jenis deteksi ini rapid test dan test PCR jadi kalau misalnya ini symptom onset jadi ada gejala misalnya di anggap saja nol hari ke nol nanti week minus satu atau week minus dua dan ini week satu week dua tiga dan sebagainya nah kalau misalnya kita mengecek swab PCR dari nasofaring yang biru ini maka di minus minus satu symptom onset itu minggu pertama sebelum gejala timbul itu bisa kita deteksi dengan PCR seperti ini sampai dia minggu ketiga minggu keempat dan seterusnya kemudian misalnya lewat sputum lewat dahak seperti ini sama hampir sama dengan nasofaring minus minggu pertama itu bisa dicek seperti itu kemudian IgG-IGM itu baru bisa misalnya IgM ini yang warna ungu ini baru bisa deteksi mungkin setelah hari kelima atau ke enam dari sini sampai seterusnya seperti itu tapi sebelumnya dengan IgG-IGM tidak bisa terdeteksi seperti itu hanya bisa dilakukan deteksi dengan PCR demikian juga IgG IgG ini lebih lama untuk deteksinya jadi mulai sama dengan tadi IgM antibody sampai seterusnya jadi sebetulnya dalam hal ini kesimpulannya adalah antibody detection itu bisa kita cek setelah symptom onset yang lebih dari hari kelima bisa hari ke enam dan seterusnya tetapi yang PCR yang memang positif itu mungkin akan jauh lebih terlihat pada hari nol dari sistem symptom onset seperti itu dan ini mungkin sampai week akhir tetapi PCR mungkin setelah week ketiga itu akan jauh lebih mudah negatif hasilnya tetapi bisa dideteksi setelah lebih bagus dengan antibody seperti itu minus satu untuk week nya kalau sebelum sistem tampon bisa saja dia tidak terdeteksi dengan PCR tetapi ini hasil tajiannya mungkin minus minus satu minggu itu bisa jadi terdeteksi juga kalau dengan PCR dengan dari nasofaring dan sputum dan RdT dengan darah nah ini kalau kita interpretasi hasil misalnya kalau PCR positif kemudian deteksi RdT negatif dua-duanya sebetulnya itu bisa menduga bahwa seseorang itu infeksi itu baru dimulai PCR positif kemudian IgM positif nah ini kita sebut dengan infeksi akut menuju puncak infeksi dan ini sudah ada hari ke-7 sampai 14 infeksi COVID kemudian kalau PCR positif dan IgG IgM positif ini hari ke-14 sampai ke-21 dan ini isolasi dua minggu ini menuju puncak dan mulai menurun sembuh kemudian kalau PCR positif IgG positif ini mungkin sudah hari ke-21 sampai ke-28 dan ini juga menuju sembuh kalau PCR negatif IgG positif IgM negatif itu ini sudah tidak menular artinya setelah satu bulan sebetulnya di dalam tubuh seseorang dan ini infeksinya lebih dari satu bulan dan itu sembuh nah kalau kita lihat masing-masing deteksi rapid test itu sebetulnya seperti ini bentukan penglihatannya yang bisa dilihat tapi di dalamnya seperti ini ini adalah kalau bisa dilihat dari samping jadi ada yang sebut dengan baking plastik di bawah sini untuk menempel beberapa komponen-komponen empat komponen yang ada di suatu RDP ini jadi ada sampel pad di sini kalau ini bisa terlihat kemudian ada conjugate pad kemudian nitroselulis membran jadi migrasi itu dari sampel pad ke absorption pad sehingga bisa jalan reaksi-reaksi dari baik yang ada di sampel pad di konjugate pad dan nitroselulis membran seperti itu jadi desainnya adalah bagaimana anti-human IgG IgM ini itu ditempelkan ke nitroselulis ini sebagai kontrol line maaf yang atau misalnya IgM binding ini ditempelkan sebagai kontrol line kemudian IgG itu ditempelkan anti-human IgG ini untuk human kita kan human jadi pasti pakai IgG human kemudian yang ini ini adalah anti-human IgM ditempelkan juga di nitroselulis jadi tiga ini 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 ditempelkan di nitroselulis kemudian yang paling dibutuhkan di dalam perjalanan deteksi mekanismenya ini adalah tadi misalnya ini kita juga perlu anti contoh ini chicken yang digabungkan dengan colloidal gold campuran atau cairan colloidal gold dan dia nanti akan bisa bereaksi kalau kita mempunyai atau direaksikan dengan COVID-19 atau antigen karena yang mengikat antibody itu antigen nah inilah yang paling utama sebelumnya di dalam deteksi suatu rapid test nah kalau IgG untuk SARS-CoV-2 tentu kita perlu antigen SARS-CoV-2 seperti itu nah kalau di dalam sampel ada suatu antibody baik IgM atau IgG dari darah atau apa namanya whole blood maka nanti anti SARS-CoV-2 IgM dan SARS-CoV-2 IgG di sini itu kan jalan dan dia akan nempel seperti ini ya kesini dan ini menjadi nanti kalau hanya IgG artinya yang ini ada berarti dia akan merah atau ada tandanya disini kalau yang hanya IgM artinya disini ada apa namanya IgM yang ini maka dia akan ditandai warna merah ataupun MAK seperti ini itu sepertinya mekanisme immunoformatografi dan nanti bisa lebih lanjut kita apa namanya diskusi satu hal yang paling bahkan kebaran yang mungkin banyak hal ada yang sebut dengan false positive false negative dari test adalah apa yang sebut dengan false negative jadi false negative itu biasanya karena antibody di dalam tubuh seseorang itu rendah kemudian juga perbedaan respon individu itu berbeda dan juga misalnya IgM tadi itu berkurang setelah dua minggu dan ini menjadi sesuatu yang dijadikan ketidak standaran di dalam suatu deteksi dari RGD ini menyebabkan banyak sekali false negative atau ada juga tadi yang saya sebutkan cross negative yang tidak saja mungkin hanya virus denggi bisa cadah virus eh maaf tidak saja hanya virus SARS-CoV-2 tapi saja bisa cadah virus denggi nah ini cross reaktif di dalam tubuh kita bisa saja sekaligus ada denggi virus ataupun SARS-CoV-2 nah itu menjadi suatu bisa false positif yang dideteksi SARS-CoV-2 padahal yang terdeteksi bisa saja denggi itu sangat memungkinkan itu yang disebut dengan false positif seperti itu jadi kalau kita bisa melihat nilai-nilai sensitivitas dan spesifisitas itu bisa formulanya seperti ini dari hasil-hasil false negatif atau true positif seperti itu nah beberapa kemungkinan juga disini disebutkan ada beberapa mulai dari karakteristik penyakitnya keterbasan pengambilan sampel transportasi maupun mungkin hal-hal lain yang tadi saya sampaikan contoh di Singapura ini false positifnya karena denggi bukan karena SARS-CoV-2 nah oleh karena itu mungkin inilah kita perlunya suatu apa namanya urgensi RDT IGJM yang hasil karya anak bangsa sampai hari ini ada 2620 orang yang meninggal akibat infeksi SARS-CoV-2 kemudian deteksi antibody ini sebenarnya untuk mengurangi tingkat kematian secara massal kemudian kita ini masih tergantung produk impor 98% bahan baku impor dan harga ADT itu mahal minimal 150 ribu satu tes kit itu pun yang paling rendah harganya oleh karena itu perlu kit yang lebih sensitif dan spesifik menggunakan virus nah ini kalau kita lihat tentu untuk menjadi suatu RDT yang cocok yang tepat menggunakan jenis gen target yang sebetulnya bisa tiga-tiganya ada spike and float dan flecapsid dan berdasarkan sumber virus Indonesia yang kalau Bapak-Ibu sekalian sudah paham ada di yang sekarang sudah ada dari Ekman dan dari UNER itu bisa didapatkan sekuen dari jenis gen target ini sehingga menjadi gen target yang sangat spesifik untuk orang Indonesia seperti itu nah ini kita bisa dapatkan dan kita desain gen target nah ini teknologi yang digunakan mulai dari membuat master seed dari virus COVID disedakan inhibridoma bahan baku untuk yang ini antigen detection atau early detection kemudian bisa juga kita mengembangkan lewat PPA pasteuris dapatlah antigen untuk late detection atau menggunakan IgG-IgM tadi seperti itu nah ini gambaran teknologinya kemudian ini tahapan pengembangannya ya seperti ini kemudian sampai tanggal 28 April ternyata BNPB sebagai ketua gugus tugas percepatan penerangan COVID itu sudah merilis beberapa produk ya sebetulnya yang menjadi apa ya rekomendasi dari gugus tugas ini semuanya produk impor ada 155 produk impor RDP ini contohnya dan sangat banyak kemudian ada 60 produk reagen PCR yang direkomendasikan tentunya ini semuanya impor tentu kita sebagai anak bangsa harus ada list di dalam ini seperti itu kemudian nah kamilah di dalam task force ini mencoba untuk membuat produk-produk karya anak bangsa yang sebagai substitusi impor dalam hal produknya atau bahan bakunya jadi ini yang terlibat di dalam TFR IC ini mulai dari institusi bank pemerintah berguruan tinggi komunitas universitas universitas startup rumah sakit seperti itu nah jadi di dalam ideanya di dalam produk itu tidak hanya kita membentuk suatu prototipe tapi harus menjadi produk industri dalam waktu tidak sampai 6 bulan bayangkan 6 bulan sudah menjadi produk industri kenapa? karena kita mencari momen momen pandemi covid ini kalau sudah menjadi momen tentunya kalau baru dihasilkan tahun depan mudah-mudahan memang sudah hilang pandemi ini tapi kan mungkin sudah kalau sudah hilang tidak ada efeknya jadi kami coba berusaha untuk membuat suatu timeline yang tidak terlalu cepat paling lama sampai Agustus bahkan dari mulai pertengahan Maret didesain jadi gambarnya seperti ini kalau teorinya mungkin harus mulai dari idea R&D proofwork concept scaling up sampai menjadi suatu produk industri nah ini juga kami coba menggunakan konsep seperti itu mulai dari dari mana pendanaannya kemudian desain dan prototypingnya validasi registrasi produknya sampai distribusi nah ini contoh yang RDT produk TF-RIC yang tergabung di dalam ini ada di dalam desain total driving ada UGM untuk samataram kementerian kesehatan BPPT dan hepatika nah ini menghasilkan suatu prototipe kemudian diuji menghasilkan sensitivitas dan spesifisitas registrasi menghasilkan nomor izin edar kemudian diproduksi pattern line dan royalti bagi industri dan industri ini dihasilkan di distribusi seperti ini gambarannya kemudian nah inilah contohnya ini adalah contoh karya anak bangsa untuk rapid namanya Riga COVID ini sudah ada Femenkes RI AKD NIE dan dihargai Rp75.000 per tes bentuknya seperti ini dan ini ada dalam satu box ada 20 kaset cepat ada dan nilai validitas sekara lab 96 spesifisitas dan sensitivitas 98 ini gambarnya ini diproduksi oleh PT Hepatik Mataram Proline Prodia yang dikembangkan bersama seperti ini dan ini RDT ini ini bisa menjadi tools di dalam seroprevalence untuk epidemiologis misalnya untuk screening mikropopulasi dalam satu kelurahan misalnya dilakukan proses resampling RW stratifikasi dan sebagainya ini nanti bisa dicek ada yang positif IgM IgG dan sebagainya nanti ini menjadi data suatu pendukung perumusan dan mengambil keputusan di dalam satu satuan RW dan selanjutnya kelurahan mencapai kematian atau kota dan seterusnya nah ini adalah bagian dari testing tracing venting insolating dan treatment respon yang memang dicanangkan oleh kemampuan kesehatan dalam penanganan pandemi nah ini bagaimana kita mendesain mulai dari skema order produksi distribusi rapid test ini jadi ada beberapa skenario semuanya berpusat pada BWPT kemudian industri satu industri dua sehingga scaling up nya bisa berjalan seperti ini nah kemudian masuk ke PCR test sama halnya mungkin tadi saya langsung saja sekarang kalau misalnya di dalam PCR deteksinya sudah Bapak Ibu sekalian pahami ada swab kemudian mengaktifasi virusnya dengan penambahan trizol kemudian melakukan ekstraksi total RNA dengan PCR-nya dan ini menjadi suatu goal standar di dalam suatu deteksi di dalam biosafety level dua laboratori biasanya seperti ini dan ini salah satu produk tes PCR SARS-CoV-2 karya anak paksa yang dihasilkan dan diproduksi secara masal oleh biopark nah ini juga desain gen targetnya jadi dikit diagnosis ini menerapkan emergency use authorization atau EUA yang menargetkan gen N yang ini gen N dan juga RDRV di sini RNA di dan dan juga yang tadi kalau N itu neclocapsin sebagai kontrol internal itu gen RPP30 atau subunit P30 kemudian di mesinnya kita menggunakan channel pump kemudian AC ini biocop sebagai AC yang dapat mendeteksi 50 copy dari virus SARS-CoV-2 per reaksi ini desain gen targetnya seperti ini silahkan kalau mau pakai mau meng-copy dan sebagainya desain gen seperti ini karena ini sudah terbuka dan banyak sekali sebetulnya ini juga di jurnal banyak sekali yang bisa digunakan sebagai primer set untuk SARS-CoV-2 detection kemudian ini juga desain reaksinya seperti ini berapa target suhunya kemudian juga cyclingnya komponennya kemudian konfigurasi pit yang ada di 96 wells kemudian ini sampel negatif kemudian positif dan sampel-sampelnya dan analisis datanya seperti ini di ARP-nya RPP30 sebagai internal kontrol nanti kalau dia positif ini positif positif maka deteksi atau positif COVID-19 kemudian kalau jika salah sempel positif RPP-nya positif atau negatif maka tidak konklusif kalau N-nya negatif ARP-nya negatif BNI-nya positif negatif kalau semuanya negatif RPP-nya intrakontrol negatif seperti itu ini juga analisis datanya gampang kalau di kita bandingkan saja SARS-CoV-2 yang memang primer atau gen tarik yang sudah didesain baik ARP-S maupun N yang barang grafiknya cycle seperti ini dan yang dari BioFox 19 juga seperti ini untuk internal juga seperti ini jadi tidak berbeda jadi artinya ini bisa mengkopi data dari amplifikasi 5.000 kopi perreaksi menjadi 50 kopi perreaksi kemudian untuk yang internal kontrolnya membenifikasi 100.000 kopi gen RPP-30 seperti itu ini gambarannya ini juga sudah dapat NIE-nya nomor izin edarnya dan dikembangkan oleh Biofarma DTT HP dan Nusantik dan spensifitasnya sangat tinggi untuk SARS-CoV-2 ini kemudian desain gen target-nya sesuai sekuen virus Indonesia open system jadi bisa digunakan free-time PCR apapun dan sudah didistribusikan 100.000 dan gratis ke 16 lokasi dari 45 lokasi se-Indonesia nah ini di media kami mulai 13 April sudah ada istilahnya memberikan penjelasan ke masyarakat tentang deteksi dan kemarin tanggal 25 tentang rapid diagnostic test ini di media masa juga ini yang tentang biocox 19 di media masa itu saja mungkin yang dari kami terima kasih Bu Ayy dan monggo kalau ada pertanyaan ada sharing pendapat dan masukkan bagi kami sehingga ini akan jauh menjadi produk karya anak bangsa yang cukup tidak menendukkan terima kasih Bu Ayy saya kembalikan terima kasih Bapak Irvan yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara Peserta jika ada pertanyaan kepada Bapak Irvan atau kepada narasumber yang sebelumnya dapat disampaikan melalui future Q&A untuk dapat ditampung kemudian narasumber bisa menjawab secara offline demikian kita berikan apresiasi kepada Bapak Irvan virtual applause ya Pak yang telah memberikan pencerahan yang sangat menarik tentang deteksi rapid test IgG, IgM dan swab test kemudian kita akan ke sesi berikutnya mengenai sesi tanya-jawab dan diskusi untuk sesi ini teknisnya akan ada teknis untuk raise hand mungkin ada future raise hand yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian yang bisa diklik kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bertanya secara langsung begitu ya Bu Sarah ya Bu betul ini sudah ada dua peserta yang raise hand mungkin ini dari Bu Sarah karena saya tidak bisa melihat siapa saja yang raise hand oh ya ada di panelis Bu ini ada Bu Endang yang raise hand kemudian saya coba low talk dulu halo dengan Bu Endang sudah saya unmute halo Bu Endang halo dengan Bu Endang atau mungkin bisa yang selanjutnya baik Bu Endang sepertinya masih di unmute ya ya dari Bu Endang ya ya dari Bu Endang bisa di unmute dulu Bu sambil ngisi acara yang ngisi Bu Endangnya manggil kembali mungkin ada summary dari pertanyaan pertanyaan itu Bu Ayy untuk disampaikan kepada pembicara Baik ada beberapa tadi dari Q&A sudah ada beberapa yang dijawab ya dari Bu Silva ini di tempat saya hanya muncul dua mungkin ada yang di sebelahnya Bu yang pertama izin bertanya dari ini anonim semakin banyak tenaga kesehatan khususnya perawat yang terpapar COVID-19 apakah antisipasi yang dilakukan perawat untuk mengurangi resiko tersebut mungkin ini akan dijawab langsung oleh Ibu Silva atau bagaimana Bu silahkan Bu sudah dijawab tertulis Bu itu saya langsung membacakan saja ya mungkin yang atau yang belum saja Bu yang masih open yang masih open ada tiga yang masih open yang pertama dari Ibu Refi Rosafika pertanyaannya dalam menentukan reagen mungkin ini untuk Bapak Irfan ya dalam menentukan reagen untuk swab PCR apakah ada merek tertentu yang membedakan reagen tersebut akurat atau tidak mungkin ini terkait dengan standar karena beberapa lembaga yang membagikan reagen untuk laboratorium pemeriksaan COVID-19 apakah reagen tersebut akurat atau tidak dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil PCR yang tadi mungkin fals negatif positif baik silahkan Pak terima kasih Bu Refi Rosafika atau pertanyaannya sebetulnya susah ya kalau misalnya membuat membedakan antara suatu merek reagen PCR itu akurat atau tidak tetapi yang jelas harus dilihat dari nilai sensitivitas dan spesifisitas yang digunakan langsung oleh misalnya masyarakat Indonesia artinya digunakan pada ODP PDP dan sebagainya tapi langsung oleh orang Indonesia sehingga dari situ bisa menilai suatu merek itu akurat atau tidak seperti itu kalau menyebut merek mungkin juga mungkin Bapak Ibu paham merek ini terkenal atau tidak di dalam hal molekular reagent seperti itu tentu juga akan jaga kualitas dan sebagainya tetapi yang paling utama adalah di dalam menentukan nilai dari sensitivitas dan spesifitas tentu digunakan di pasien atau orang Indonesia kalau nilainya bagus bagus untuk digunakan di Indonesia seperti itu mungkin Bu baik mudah-mudahan menjawab ya Ibu untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Irfan dari Bapak atau Ibu Anki Zamati maaf kalau saya salah menyebutkan Pak Irfan saya mau tanya bagaimana BPPT dalam produk untuk deteksi SARS-CoV-2 base RT-PCR menanggapi adanya perbandingan variasi hasil dari kit PCR memang di dalam produk deteksi SARS-CoV-2 ini untuk deteksi PCR variasinya sangat besar sekali tadi satu slide saya rekomendasi BNPB untuk VR ini juga banyak 60 lebih dari 60 itu semuanya produk impor dan tentunya dari semua 60 yang digunakan atau yang masuk ke ini variasi hasil pasti akan di mungkin saya yang pertama memang harus ada yang suatu lembaga yang menurut saya yang men-screening produk-produk impor tersebut apakah ini secara OIP PDP dan sebagainya orang-orang Indonesia tentu kalau sudah bisa di-screening atau dinilai bisa rekomendasi itu digunakan karena memang harus spesifik untuk orang Indonesia oleh karena itu kami di dalam TFRIC tentu menggunakan atau membuat suatu hit untuk PCR ini juga sesuai standar-standar yang memang harus spesifik dengan orang-orang Indonesia yang impor belum tentu spesifik tapi kalau yang didesain berdasarkan sekuen orang Indonesia virus orang Indonesia tentunya akan jawab lebih spesifik itu jawaban saya Bu Ayu mudah-mudahan menjawab ya Pak untuk pertanyaan berikutnya saya tidak jelas dengan namanya atau Bapak Ibu asal asali ya tanya mungkin ini untuk Pak Irvan ya kami dari distributor Alkes PT Kolosal kalau PCR test karya anak bangsa ini apakah sudah dapat dipasarkan secara komersial ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Irvan tentang komersialis apakah dapat kami bantu pasarkan atau distribusikan ini sebetulnya sudah ranahnya industri dalam hal keperlisian itu sudah dipromosikan kemudian dikomersialisasi dan diproduksi oleh PT Bio Farma silahkan menghubungi PT Bio Farma bisa dilihat di website kontak personnya untuk PCR ini nah kalau BBPT kan gak boleh jualan jadi itu diserahkan seperti itu dan menghubungi PT Bio Farma tentu ada apa namanya kontak personnya seperti itu Bu baik nanti mungkin Pak Irvan juga bisa menyampaikan kontak personnya ya Pak saya nanti saya japri aja ya atau Bu asal ya iya pertanyaan selanjutnya mungkin ini dari Bu Endang ya tadi yang raise hand yang Bu Endang yang raise hand ditujukan ke Ibu Silva atau Bu Silva atau Pak Irvan ini kalau yang sudah terkena dan sudah terbentuk antibody apakah orang tersebut bisa jadi karier pertanyaannya ke Bu Silva ya silahkan Bu Silva masih mute ya Bu Silva Bu Silva masih mute Bu mungkin Pak kalau masih mute mungkin saya tambahkan juga jadi kalau tergantung ya berapa lama sudah ada terinfeksi seseorang itu sehingga ada respon imun antibody kalau misalnya tadi saya ada di slide saya itu lebih dari dua minggu sudah terinfeksi kan lama-lama juga respon imun itu menjadi di dalam tubuh kita itu pintar ya kalau misalnya pintar kemudian sudah paham ada infeksi COVID atau SARS-CoV-2 ini sehingga dia akan langsung memberikan respon imun yang sangat kuat sehingga akan imunitas akan bagus sehingga kalau sudah imunitas akan bagus tentu tidak menjadi karier bagi orang lain seperti itu jadi pertanyaan jawaban saya adalah tergantung sudah berapa lama masuk terinfeksinya sehingga kalau misalnya sudah terlalu lama ya mungkin sudah temboh dan tidak bisa menjadi karier itu mungkin jawaban saya untuk yang Bu Endang di Margawar ya mungkin terima kasih Pak Irvan mungkin dari Ibu Silva akan menambahkan Bu halo kedengeran nggak Mbak ya oke maaf oke tadi agak agak trouble jadi itu mungkin pertanyaannya memang tepat untuk Pak Irvan ya bukan salah tadi jadi sudah dijawab oleh Pak Irvan kalau saya kan untuk urusan antibody dan yang seperti itu tidak membahasnya hari ini jadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Irvan yang jelas adalah kalau misalnya tadi hubungannya dengan virus kalau untuk apa namanya tadi kita membahas tentang APD untuk apa namanya mengeliminasi mengeliminir terjadinya transmisi transmisi yang untuk masyarakat awam terutama yang besar kemungkinan dia OTG ya Pak Irvan ya orang Pak jala itu memang sebaiknya juga sadar untuk bisa mengenakan masker untuk mengeliminir tadi transmisi dan masker yang digunakan juga terdapat mungkin masker yang paling tidak BFN-nya tadi nih Bu Ayy yang BFN kan sudah ada apa namanya SNI-nya kan untuk masker yang BFN-nya paling tidak 95 atau lebih mungkin ya paling tidak kita apa namanya menjaga semua menjaga bersama kita menjaga lingkungan kita jadi kalau ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau seorang jadi gini OTG yang menggunakan masker dan kemudian dia melakukan kontak dengan non-OTG maka yang juga mengenakan masker maka resiko transmisinya menjadi hanya 5% tapi begitu nanti si OTG-nya ini tidak mengenakan masker sedangkan yang lawan kontaknya itu menggunakan masker resiko transmisinya menjadi 75% bayangkan dengan menggunakan jadi mungkin ini yang harus kita apa namanya terus edukasi masyarakat untuk sama-sama menjaga dengan menggunakan tambahannya terima kasih terima kasih ibu silva kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Irvan sepertinya dari bapak ibu angki zanati adakah suatu gold star atau lembaga yang bisa menentukan kit mana yang baik tepat di indonesia terima kasih ibu angki ya pasti ibu ini yang menentukan itu suatu gold star atau gold star ya Pak mungkin gold standard maksudnya mungkin itu sudah ada lembaganya sih sebetulnya yang menguji atau menentukan bahwa suatu rapid atau bahkan suatu reagen PCR itu baik atau tepat di indonesia itu di keunturan kesehatan dalam hal ini mengujinya itu biasanya balit bank kesehatan kemudian ada direkturat penilaian alkes jadi kalau misalnya yang rapid test itu masuknya ke dalam alat kesehatan seperti itu nah itu yang menentukan itu kementerian kesehatan dan setelah ada rekomendasi atau hasil pengujian baru bisa disembarluaskan atau disembarluaskan seperti itu tapi dalam hal tadi yang saya pernah infokan terkait dengan rekomendasi BNPB apakah sudah masuk di hasil penilaian saya kurang paham dan tidak bisa menjawabnya seperti itu mohon maaf mungkin ini ada tambahan Pak koreksi dari Maki ya maksudnya yang lebih spesifik gitu ya oh iya jadi gini kalau misalnya untuk spesifisitas real-time PCR itu sebetulnya membandingkan dengan membandingkan beberapa reagen PCR dari beberapa brand tentunya ya kemudian kita cek atau kita uji menggunakan virus selain dari SARS-CoV-2 ini nah itu yang cara melakukan penilaian spesifisitas seperti mungkin terima kasih Pak Irvan ini ada pertanyaan lagi Pak paparan terakhir sudah kerjasama dengan Bio Farma mungkin tadi ada di slide Pak Irvan ya yang mana Bu kok hilang ya bisa hilang tiba-tiba dari Bu Endang hanya saya tadi sempat membaca sebentar bahwa paparan terakhir sudah ada kerjasama dengan Bio Farma kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya apakah sudah dipatenkan jadi kalau yang real-time PCR ini ini kan kerjasama dengan berbagai macam institusi dan pendanaannya itu bukan pendanaan dari BPPT tapi dari hasil crowdfunding yang diinisiasi oleh startup e-spenture kemudian desain gen target desain reaktifnya bersama-sama dengan Nusantik PT Nusantik Bio Farma BPPT sehingga karena ini di desain dan dihasilkan dan diproduksi menggunakan dana crowdfunding maka itu tidak dipatenkan dan dibagikan 100 ribu test kit itu ke beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia dan gratis nah dipatenkan tentu yang di develop produk yang lain setelah yang 100 ribu ini tentunya nanti itu menjadi ranah wewenang PT Bio Farma sebagai produsen BioCox 19 ini yang akan mempatentkan setelah 100 ribu ini produksi dan didistribusikan dan sampai sekarang sudah selesai dan sedang dibuat menurut informasi dari Bio Farma dan itu mungkin akan dipatenkan begitu Bu ya baik jadi mekanismenya nanti di Bio Farma ya Pak untuk pakainya ya karena memang industrinya mereka ya terima kasih Pak Irvan kalau dilihat dari semua pertanyaan sudah terjawab semua tapi mungkin ini karena live di Youtube juga mungkin saya ada pertanyaan dari di chat live Youtube enggak Bu Wardah atau Bu Sarah atau ini ada yang raise hand satu Bu baik silahkan dengan Ibu siap Bapak Ibu siapa silahkan Bapak Denny ya atau silahkan untuk yang raise hand dengan siapa ya Bu Sarah bisa dipersilahkan untuk bertanya langsung Pak Denny Sitohang Mbak ya Bapak Denny silahkan Pak Denny tadi sudah muncul Pak Denny ya silahkan di unmute Pak Denny Halo mungkin kepencet mungkin oke atau jika masih ada pertanyaan bisa diajukan ke Q&A atau chat mungkin jika pertanyaan waktunya juga kan tinggal tiga menit Bu apakah mau ditambah atau ya setelah dari Ibu tapi ini sepertinya yang di Q&A sudah semua ya sudah semua iya hanya tadi saya menanyakan jika ada yang bertanya di live YouTube Bu biasanya ada chat itu kalau tidak ada mungkin saya tidak ada sudah di kita selesaikan di sini sebelumnya mohon maaf jika ada keterbatasan waktu tapi Alhamdulillah tadi semua pertanyaan bisa dijawab paling tidak yang dari Q&A kemudian mungkin pertanyaannya yang belum terjawab bisa berkenan disampaikan nanti akan offline ya atau dijawab dengan offline disampaikan di materi yang akan di diungguh diunggah di website mungkin itu saja dari saya ada pengumuman yang mengenai link Google Doc itu sudah disampaikan di chat kemudian sertifikat akan dikirimkan melalui email maksimal satu minggu setelah acara itu juga sudah disampaikan di chat bisa dilihat kembali kemudian agenda webinar selanjutnya akan diinformasikan melalui website KBI jadi Bapak Ibu dan Saudara peserta sekalian bisa melihat secara berkala karena kita akan kita mempunyai beberapa serial sesi ya Bu Sara baik demikian sesi hari ini yang saya pandu telah selesai saya selaku moderator mewakili segenap pengurus KBI dan BSN apabila ada pelaksanaan serial KBI dan BSN berbagi ilmu terdapat kekurangan saya pribadi ada kesalahan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan setelah saya kembalikan ke Ibu Sara baik terima kasih Bu Ayy dari kami PT ITS juga mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber dan juga untuk semua peserta yang sudah bergabung di webinar pada hari ini semoga apa yang disampaikan berguna bagi kita semua dari saya sekian mungkin dari Pak Siswa ada tambahan Pak terima kasih Pak Irvan terima kasih Bu Silva yang sharing ilmunya dan mohon izin Pak Irvan sama Bu Silva kalau di slide-nya nanti kalau bisa dituliskan website email-nya jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa langsung ke email-nya Pak Irvan maupun Bu Silva itu saja terima kasih Pak Irvan terima kasih sama-sama Pak Siswa terima kasih semuanya saya akhiri webinar pada siang hari ini sampai bertemu di seri berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih Bu Ayy Bu Ayy makasih ya Pak Siswa terima kasih Ibu terima kasih Mbak Farah terima kasih Pak Irvan terima kasih Ibu Sara Pak Siswa Mbak Wardah sampai ketemu lagi saya live ya Assalamualaikum saya juga live ya Mbak ya Mbak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih